MULIAKAN ALLAH BAPA MULIAKAN PUTRANYA MULIAKAN ROH PENGIBUR KETIGANYA YANG DESA ALLELUYA PUJI DIAK KINI DAN SELAMANYA KULIAKAN RAJA KASI YANG MENJADI PENEMUS YANG MEMBUAT KITA WARIS KERAJANYA TERUS ALLELUYA PUJI DIAK ONAK DOMBA YANG KUDUS MULIAKAN RAJA SORGA RAJA GEREJA YANG DESA RAJA BANGSA BANGSA DUNIA LANGIT BUMINYA NYANILAH ALLELUYA PUJI DIAK RAJA MAHAMULIA KEMULIAAN SELAMANYA DALAM SORGA BERGENAM ALLELUYA ALLELUYA PUJI DIAK RAJA AGUNG SEMESDA RAJA V Terpuji engkau Allah maha besar Karena Yesus kau bangkit dan hidup tengah Haleluya puji Tuhan, haleluya Amin Jiru kami kau jadikan segar abadi Terpuji engkau yang telah memberi Juru samar manusia telah milahi Haleluya puji Tuhan, haleluya Amin Jiru kami kau jadikan segar abadi Dimuliakanlah anak dopa kudus Yang mengurangkan diri jadi menegus Haleluya puji Tuhan, haleluya Amin Jiru kami kau jadikan segar abadi Segala kemuliaan bagimu berlebus Bum suara anak-anak memuji dikau kus O sana Raja kami, o sana anak-anak Putusan Tuhan, haleluya Amin Bumaraklah engkau Segala kemuliaan bagimu berlebus Pusara anak-anak memuji dikau kus Semua mengkau sengsara Puji yang bergembang Sekarang kami puji Kau dalam rambang Terima kasih seNgn lal plane Terima kasih seNgerti Semua adalah suara selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati maka kita hanya berseru terpujilah Allah terpujilah Allah terpujilah khidmatnya besar begitu kasihnya tuturnya cemah sehingga ini aku hanya kudus memangkan kudusnya serta kudus kuji 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 kuat kuat luia bergemar bergemar mendengar suaranya terpujilah dan kuat kuat dan darah anaknya bayang menebus mereka yang yakinkan janji kudus dosa yang betapa untuk kak keji dilapus oleh nyanyi masu bersih kudus kuat 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 luia bergemar 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 mendengar suaranya dalam hat tangan anak negeri pintanya ribu di padanya sekat pintanya siada terukur besar hikmatnya penuh hatiku sama anaknya dan namatlah hati kita senang melihat sang kristus disar dan jalan pujilah pujilah buatlah dunia bergemar bergemar mendengar suaranya tempat tanlah anak demik bukanya di puji padanya sebab ikhannya pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi menjad 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 Amin, amin, amin. Tuhan beserta saudara dan beserta sabarai juga. Amin, amin. Amin, amin. Amin, amin. Mari kita merenungkannya secara pribadi di dalam doa. Amin, amin. 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 Didi langtik menjadi kepala. Ia menang, lagu mencari tanah. Lihatlah fajar menyala. Sambil menyangkal dirimu, tetaplah percaya. Jangan pengharapan hilang di perang dan bahaya. Kelarkanlah, hatimu pun berdata. Akhirnya kamu berjaya. Akhirnya Yesus memulihkan orang terukar. Kau yang lepas dari mistah, sengsara dan buka. Dan dikantah hari kedatangan yang. Dan dikenilang terbuka. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan berikanlah kami hikmat-Mu. Agar kami dapat menemukan firman-Mu. Di balik kata-kata manusia. Yang penuh dengan keterbatasan. Amin. Bacaan pertama dari kitab Yeheskil 17 ayat 22 sampai 24. Bacaan pertama dari kitab Yeheskil 17 ayat 22 sampai 24. Beginilah firman Tuhan Allah. Aku sendiri akan mengambil sebuah carang dari puncak pohon aras yang tinggi dan menanamnya. Aku mematahkannya dari pucuk yang paling ujung dan yang masih muda. Dan aku sendiri akan menanamnya di atas sebuah gunung yang menjulang tinggi ke atas. Di atas gunung Israel yang tinggi akan kutanam dia. Agar ia bercabang-cabang dan berbuah dan menjadi pohon aras yang hebat. Segala macam burung dan yang berbulu bersayap tinggal di bawahnya. Mereka bernaung di bawah cabang-cabangnya. Maka segala pohon di ladang akan mengetahui bahwa aku, Tuhan, merendahkan pohon yang tinggi dan meninggikan pohon yang rendah. Membuat pohon yang tumbuh menjadi layu kering dan membuat pohon yang layu kering bertaruk kembali. Aku, Tuhan, yang mengatakannya dan akan membuatnya. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Adalah baik bersyukur kepada Tuhan. Dan bermasmur bagimu yang maha tinggi untuk beritakan kasih setiamu waktu pagi dan kesetiaanmu di waktu malam. Adalah baik bersyukur kepada Tuhan. Dan bermasmur bagimu yang maha tinggi untuk beritakan kasih setiamu waktu pagi dan kesetiaanmu di waktu malam. Dengan bunyi-bunyian sepuluh tali, dengan gambus dan iringan kecapi, Sebab kau membuatku bersyukur kepada Tuhan. Dengan karyaku, ya Tuhan, aku akan bersorak karena karyamu, karena perbuatan tanganku. Adalah baik bersyukur kepada Tuhan. Dan bermasmur bagimu yang maha tinggi untuk beritakan kasih setiamu waktu pagi dan kesetiaanmu di waktu malam. Orang benarkan bertuna seperti pohon korma, tumbuh bagai pohon aras di lipanon. Mereka yang ditanam di bentuk Tuhan, bertuna di pelataran ala kita. Pada masa tua pun masih berbuah, dan tumbuh menjadi gemuk dan segar. Untuk memberitakan Tuhan itu benar, gunung batuku yang tidak pernah curah. Adalah baik bersyukur kepada Tuhan. Dan bermasmur bagimu yang maha tinggi untuk beritakan kasih setiamu waktu pagi dan kesetiaanmu di waktu malam. Bacaan kedua dari surat 2 Korintus 5 ayat 6 sampai 17. Maka oleh karena itu hati kami senantiasa tabah, meskipun kami sadar bahwa selama kami mendiami tubuh ini, kami masih jauh dari Tuhan. Sebab hidup kami ini adalah hidup karena percaya, bukan karena melihat. Tetapi hati kami tabah dan terlebih suka kami beralih dari tubuh ini untuk menetap pada Tuhan. Sebab itu juga kami berusaha, baik kami diam di dalam tubuh ini maupun kami diam di luarnya, supaya kami berkenan kepadanya. Sebab kita semua harus menghadap tahta pengadilan Kristus, supaya setiap orang memperoleh apa yang patut diterimanya, sesuai dengan yang dilakukannya dalam hidupnya ini, baik ataupun jahat. Kami tahu apa artinya takut akan Tuhan, karena itu kami berusaha meyakinkan orang. Bagi Allah, hati kami nyata dengan terang dan aku harap hati kami nyata juga demikian bagi pertimbangan kamu. Dengan ini kami tidak berusaha memuji-muji diri kami sekali lagi kepada kamu. Tetapi kami mau memberi kesempatan kepada kamu untuk memegahkan kami, supaya kamu dapat menghadapi orang-orang yang bermegah karena hal-hal lahiriah dan bukan batiniah. Sebab jika kami tidak menguasai diri, hal itu adalah dalam pelayanan Allah. Dan jika kami menguasai diri, hal itu adalah untuk kepentingan kamu. Sebab kasih Kristus yang menguasai kami, karena kami telah mengerti bahwa jika satu orang sudah mati untuk semua orang, maka mereka semua sudah mati. Dan Kristus telah mati untuk semua orang, supaya mereka yang hidup tidak lagi hidup untuk dirinya sendiri, tetapi untuk dia yang telah mati dan telah dibangkitkan untuk mereka. Sebab itu kami tidak lagi menilai seorang juga pun menurut ukuran manusia. Dan jika kami pernah menilai Kristus menurut ukuran manusia, sekarang kami tidak lagi menilainya demikian. Jadi, siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru, yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Demikianlah sabda Tuhan. Bacaan Injil diambil dari Injil Markus pasal yang keempat, ayat yang ke-26 sampai dengan yang ke-34. Lalu kata Yesus, Bumi dengan sendirinya mengeluarkan buah, mula-mula tangkainya, lalu bulirnya. Kemudian butir-butir yang penuh isinya dalam bulir itu. Apabila buah itu sudah cukup masak, orang itu segera menyabit, sebab musim menuai sudah tiba. Katanya lagi, Dengan apakah hendak kita membandingkan kerajaan Allah itu? Atau dengan perumpamaan manakah hendaknya kita menggambarkannya? Hal kerajaan itu seumpama biji sesawi, yang ditaburkan di tanah. Memang biji itu yang paling kecil daripada segala jenis benik yang ada di bumi. Tetapi apabila ia ditaburkan, Ia tumbuh dan menjadi lebih besar daripada segala sayuran yang lain, dan mengeluarkan cabang-cabang yang besar, sehingga burung-burung di udara dapat bersarang dalam naungannya. Dalam banyak perumpamaan yang semacam itu, ia memberitakan firman kepada mereka sesuai dengan pengertian mereka. Dan tanpa perumpamaan, ia tidak berkata-kata kepada mereka, tetapi kepada murid-muridnya ia menguraikan segala sesuatu secara tersendiri. Demikianlah Injil Tuhan kita, Yesus Kristus. Berbahagialah orang yang mendengar firman Tuhan, dan berpegang kepadanya. Haleluya. 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 Sudara sekalian, khutbah tentang kerajaan Allah bisa sangat panjang. Oleh karena kerajaan Allah itu menyangkut segala yang baik di dalam kehidupan ini. kebahagiaan, kebahagiaan, perdamaian, kesejahteraan, kesehatan, kesetiaan, pelestarian lingkungan, dan sebagainya. tapi jangan khawatir karena saya tidak ahli khutbah panjang, dan saya juga tidak suka mendengar khutbah yang terlalu panjang. Maka saya akan fokus pada satu hal baik saja, yang pada saat ini dianggap paling penting bagi semua orang. Apa hal baik yang sama-sama kita sedang harapkan saat ini? Saya kira hanya satu, yaitu berhentinya pandemi COVID-19 ini. Jadi secara kalau virus corona atau SARS-CoV-2 ini sudah bisa dikendalikan, kalau tidak ada lagi orang yang kesakitan karenanya, kalau tidak ada lagi orang yang harus dipasangi ventilator karena pernafasannya terganggu oleh virus itu, kalau tidak ada lagi orang yang mati karena virus itu, maka itulah bagian dari wujud kerajaan Allah pada saat ini. Kalau itu terjadi, saudara, jika bagian dari kerajaan Allah itu terjadi, maka itu akan menjadi seperti pohon yang terindah di dalam perumpamaan Tuhan Yesus tadi. Pohon di mana burung-burung dapat bersarang dengan nyaman pada dahan dan rantingnya. Kalau pandemi sudah selesai, kita bisa kembali melakukan hal-hal baik yang kita ingin lakukan. Mengunjungi orang tua dan kenalan, sanak saudara, orang sakit, berkumpul dan bekerja sama dengan teman-teman, bekerja dengan lebih giat, sekolah bisa dibuka, ibadah bisa dilakukan secara in person lagi di dalam gedung gereja. Itulah burung-burung yang bersarang di pohon kerajaan Allah. Tetapi saat ini semua itu belum terjadi. Setiap hari masih ada ribuan orang di Indonesia saja yang terinfeksi virus corona. Ratusan orang masih meninggal dunia. Perjalanan keluar kota masih sangat berisiko. Pertemuan-pertemuan masih harus dihindari. Kita masih dihantui oleh kejadian-kejadian mengerikan yang terjadi di negara-negara lain di sekitar kita. India dan belakangan juga Malaysia. Begitu banyak korban berjatuhan, tenaga kesehatan kewalahan, kota-kota menjadi mencekam. Karena bagian dari kerajaan Allah itu masih berupa benih-benih. Belum tumbuh terlalu tinggi. Apa bentuk dari benih-benih kerajaan Allah saat sekarang ini? Masker, cairan disinfektan, air, ruang terbuka yang lega, vaksin, itulah benih-benih kerajaan Allah saat ini. Jadi memakai masker, menjaga jarak, menghindari kerumunan, mengurangi bepergian, mencuci tangan, mau divaksinasi. Itulah bentuk dari menabur benih-benih kerajaan Allah. Menahan diri untuk tidak menuntut supaya bisa ibadah di dalam gedung gereja lagi. Itu benih kerajaan Allah saat ini. Semua itu kelihatannya hal-hal kecil ya. Sederhana, duniawi, sekuler, mudah dilakukan oleh siapa saja. Tapi itulah benih. Benih itu kecil, tampaknya tidak penting, sering disepelekan, kerap tidak digargai, bahkan biasa diabaikan. Tidak keren sama sekali. Tetapi pohon yang rindang dan tanaman yang subur mulai dari benih yang kecil. Sedara sekalian, pandemi memang tidak bisa diatasi hanya dengan tindakan-tindakan kecil tadi. Sampai saat ini tidak ada orang, termasuk para ahli penyakit menular, yang dapat memastikan bagaimana persisnya dan kapan persisnya pandemi ini akan berakhir. Sesungguhnya mengakhiri pandemi ini adalah pekerjaan Tuhan, bukan pekerjaan manusia. Sama seperti menumbuhkan benih menjadi tanaman yang subur dan pohon yang rindang. Manusia cuma menabur, mungkin memberi pupuk, memelihara keamanan ladang. Tetapi pertumbuhan dari benih-benih itu adalah mekanisme alam yang merupakan rancangan Tuhan pencipta alam semesta ini. Begitu juga dengan kesembuhan dari penyakit. manusia hanya membuat obat, makan obat, menjaga kebugaran tubuh, istirahat. Tetapi kesembuhan itu disebabkan oleh mekanisme tubuh kita, termasuk daya tahan tubuh kita, antibody kita, yang semuanya itu diciptakan oleh Tuhan sebagai satu paket dengan organ-organ tubuh kita. Maka barang siapa melakukan hal-hal yang kecil tadi, pakai masker, menjaga jarak, sering mencuci tangan, dan sebagainya tadi, termasuk tidak menuntut bisa ikut kebaktian di gereja. Sesungguhnya dia berpartisipasi di dalam pekerjaan Tuhan. Dan Tuhan memberkati setiap hal kecil yang kita lakukan. Seperti dia juga memberkati benih sayuran dan benih pohon yang kecil, menumbuhkannya, menjadikannya tanaman yang subur dan pohon yang rindah. Amin. Umat diundang untuk bangkit berdiri. Marilah kita bersama dengan umat Allah di masa lalu, masa kini, dan masa depan, mengingat janji baptisan kita dengan mengikrarkan pengakuan iman Rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapak yang Maha Kuasa, Halik Langit dan Bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari roh kudus, lahir dari anak darah Maria yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapak yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada roh kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Mari kita berdoa syafaat. Ya Bapak, betapa besar perbuatan-perbuatanmu dalam hidup kami. betapa dalam rancangan-rancanganmu dalam hidup kami. Walaupun kami mengakui kadangkala karena beragam kesulitan hidup yang kami alami, kami sulit untuk terus-menerus dapat melihat dan meyakini betapa besar perbuatan Tuhan dan betapa dalamnya rancangan Tuhan dalam hidup kami. Karena itu, ya Tuhan, Allah kami yang setia dalam hidup kami. Tolong kami betapapun dalam kehidupan kami di tengah-tengah keluarga, di dalam kehidupan pekerjaan, karya pelayanan kami, kami kerap menghadapi beragam kesulitan, beragam penderitaan, bahkan sakit penyakit. Tolong kami agar kami masih mampu untuk melihat betapa besar perbuatan Tuhan, betapa besar kasih Tuhan dalam hidup kami, betapa Tuhan sungguh setia menuntun kami. Ya Tuhan, kami mau memberi diri kami untuk terus bersedia dan menundukkan diri kami di bawah kedaulatan Tuhan. Karena itu, kami tetap menaruh percaya dan harap kami kepadamu bahwa kami tidak akan dibiarkan sendiri menjalani peziarahan hidup kami. Secara khusus di tengah-tengah pandemi ini, kami dimampukan bersama bangsa dan negeri kami dapat melewati pandemi ini dengan selamat. Ya Bapak, tolonglah setiap keluarga agar setiap keluarga boleh dimampukan untuk tetap dapat bertekun menjalani hidup sehari-hari. Dalam kehidupan pekerjaan juga kami dimampukan dapat tetap tekun menjalani pekerjaan dan karya kami. Kami juga percaya bahwa pemerintah negeri kami dengan serius dapat mengedepankan kehidupan kesejahteraan bagi kami semua. di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang telah mengajar kami berdoa. Bapak kami yang di sorga dikuduskanlah nama-Mu datanglah kerajaan-Mu jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan tetapi lepaskanlah kami dari yang jauh karena engkau yang mempunyai kerajaan dan dan kerajaan dan kemulia sampai selamat kemulia kemulia dan kemulia 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 marilah kita menyukuri kasih Allah yang telah memelihara kita di dalam kedaulatan kasihnya satu tawarik pasal 16 ayat 29 menyatakan berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya bawalah persembahan dan masuklah menghadap dia sujudlah menyembah kepada Tuhan dengan berhiaskan kekudusan umat dapat mengirimkan persembahan kerekening gereja saudara masing-masing syukur padamu ya Allah atas atas segala rahmat mu syukur atas kecukupan dari kasih mu penuh syukur atas pekerjaan walaupun tumbuh pun lembang syukur atas kasih sayang dari sangat dan teman teman sungai syukur atas bunga mawar harum indah katerpi syukur atas Selamat menikmati. 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 Terima kasih. Selamat menikmati. 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 Sahabat, mari dukung pelayanan dan pekabaran Injil melalui YKB dengan membagikan link acara ini kepada sebanyak mungkin orang. Dukungan juga dapat saudara lakukan dengan mentransfer dukungan finansial ke rekening BCA ke nomor 450-305-299-0, 450-305-299-0 atas nama Yayasan Komunikasi Bersama. Terima kasih telah menonton!